dan kita nginep disini hmm 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 Oke, nah teman-teman, jadi hari ini sesuai janji saya, saya akan susur sungai ini, teman-teman, dengan menggunakan rakit yang saya buat di video sebelumnya, teman-teman. Jadi saya akan menggunakan rakit ini untuk menyusuri sungai ini ke arah hilir, terus nanti pas dimana gelap disitulah tempat saya bertampak nantinya, terus saya akan masak-masak disitu nantinya, teman-teman. Oke, kita susur sungai ini, dan ini airnya lebih tinggi daripada yang kemarin ya, teman-teman ya. Jadi kemarin itu janji saya kan emang setelah saya buat video yang satu, terus besok paginya saya berangkat, tapi ternyata besok paginya itu saya ada kegiatan di rumah, teman-teman, jangan gak bisa langsung. Jadi hari ini saya buat, kebetulan airnya tinggi dan keruh kayak gini. Jadi saya mau coba juga sensasinya, teman-teman, gimana? Susur sungai dengan posisi air yang keruh dan juga tinggi kayak gini. Entap. Ini saya harus cari dayung dulu, dan saya mau ikat disini, tempat kamera nantinya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini dayungnya udah siap. Kamera udah saya ikat disini, tempat naruhnya. Dan saya harus siap-siap, teman-teman. Siap-siap berlayar. Siap meluncur. Ini emang gak boleh, kalau pakai jalanan panjang. Ya, tahulah. Berberes, tinggal kita berlayar. Nanti di mana tempat yang mantap, kita akan singgah, teman-teman, disana. Untuk. Sampai hape yang jatuh nih, teman-teman. Kita meluncur, teman-teman. Semoga perjalanan kali ini tidak ada halangan dan juga rintangan. Semoga aja mulus di hilir sana. Tapi saya gak yakin sih ini bakal mulus, karena ini airnya lumayan tinggi. Semoga aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati kita meluncur ini sangat panas sekali teman-teman jadi semoga saja perjalanan kali ini saya bisa selamat dan juga tentunya saya bisa mulus dan juga bisa dengan lancar teman-teman melewati sungai ini selamat menikmati jadi ini posisinya kita nyari tempat yang mantap untuk bertambat teman-teman dan sekaligus kita masak-masak juga nanti dan kita nginap disini malam ini teman-teman di lokasi yang baru panas sekali teman-teman dari tadi saya nggak ada nemu tempat yang mantap nih untuk kita bertambat jadi lanjut aja terus sampai mana kita bisa bertahan kita lanjut aja kalau udah capek baru kita jadi tempat bertambat aja nih walaupun nggak mantap kalau apalah saya ingin tempat bertambatnya itu di tengah sini mah ini sebenarnya teman-teman awas hati hati ya nah dapat buah teman-teman saya nggak tahu ini buah apa ini wih oh no no ini yang bahaya nih kita harus cepat nah ini terkena kayu kita potong potong menrakitnya enggak mau lewat teman-teman lanjut aja lah depan sana ini saya mau review juga buah apa yang saya dapat ini teman-teman oke nah ini dia teman-teman di sini ada kayu jadi saya akan coba bertambat di sini aja jadi kita akan bertambat di sini cuy wah ini tenggelam cuy ini saya udah pasang tali tambat di sini sebenarnya di sana teman-teman itu kayu yang tadi cuman kelewatan saya enggak sempat pasang tali ditambat di sana saya pasang disitu terus ini kayaknya saya harus ke pinggir situ teman-teman karena saya bakal nyari kayu bakar susah nih lewat sini lagi jadi saya akan nempel di sana aja nantinya selamat menikmati 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 suara suara satu selamat menikmati 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 si buah selamat menikmati 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 setelah ini lanjut beres-beres disini terus buat tempat istirahat teman-teman karena saya mau mancing ini airnya keruh juga gak mungkin nangkap juga kayaknya nantilah satu saat saya pasti mancing dirakit ini teman-teman tapi belum saatnya kalau sekarang karena airnya masih keruh nanti nunggu airnya ini sudah surut baru saya mancing ini rencananya oke saya rasa saya akan istirahat di dalam sambil nunggu gelap karena kalau di luar ini banyak nyamuk teman-teman bukan nyamuk sih lebih tepatnya itu apa serangga yang kecil terus bisa digigit juga kalau istilahnya orang dayak bahasa kami itu rangit teman-teman banyak sekali saya istirahat aduh sekarang sudah mulai gelap teman-teman sekarang sudah mulai gelap teman-teman jadi teman-teman sekarang sudah gelap ya jadi saya mau masak dulu mau ngebuatkan makanan untuk makan malamnya sambil santai-santai juga teman-teman nah ini suara info ini saya suka cek dengeran di belakang situ di belakang situ ini cek dengeran ini cek dengeran malamnya kayak gini teman-teman untuk menghangatkan tubuh juga yang pastikan menghangatkan perut agar tidak masuk angin nah hmm 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 teman-teman hmm 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 tembus eh ah kok disini aja hmm 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 ini parang enggak boleh jauh dari kita Wih ketulangan hari ini teman menurut saya itu sangat seru sekali kalau capeknya enggak terlalu juga karena ini udah seapa udah siap rakitnya udah kita buat kemarin jadi hari ini ya tinggal menikmatinya aja teman-teman intinya jadi seru dan juga asik hari ini kebetulan cuaca cerah enggak bakalan terhujan jadi ini yang membuat saya sangat-sangat suka sekali teman-teman kalau cuaca kayak gini kalau hujan ya repot sih harus pakai playship lagi di sini eh oke Oh ini jangan sampai taruh di luar teman-teman paling tidak kita masukkan di sini Oh ini Oke saya kira saya akan bikin istirahat teman-teman masukkan sini terus yang ini masukkan sini saya tahu hujan lepas ini di luar enggak ada yang salah ini tidak sampai kebakar oke semuanya aman ini masukkan kita istirahat Hai men juga teman-teman capek waktunya santai istirahat oke posisi di dalam teman-teman saatnya kita baring lumayanlah teman-teman ketolangan hari ini lumayan seru dan menurut saya camping kalau di atas circuit ini tantangan itu luar biasa teman-teman ini saya capek juga teman-teman dan itu capeknya mulai keluar apa yang kaldah malam tapi Oke saya rasa saya akan istirahat karena lumayanlah capek teman-teman Sampai jumpa.